Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan membahas tentang bayam Tapi yang kita bahas bukan bayamnya, tapi akarnya ya Ini akarnya ternyata berguna sekali, terutama untuk mengatasi keputian Jadi, tolong disimak terutama bagi kaum hawa ya Karena pengetahuan ini sangat berguna saya kira 6 manfaat akar bayam mengatasi keputian bagi kaum hawa Akar bayam biasanya dibuang begitu saja Namun ternyata akar bayam ini memiliki peranan penting sebagai obat radiosional Salah satunya yaitu mengatasi keputian pada wanita Biasanya keputian merupakan salah satu gangguan reproduksi yang lumrah Namun ada juga yang memiliki gangguan keputian berlebih Namun sekarang tidak perlu khawatir akar bayam mampu mengatasinya ya Ini akar bayam Kalau saran saya, kalau ingin serius menggunakan akar bayam Sebaiknya pakai akar bayam yang tidak pakai pesticida ya Karena kita nanti akan merebus atau kita jus Itu untuk penggunaan jangka panjang lebih aman Ternyata alam memberikan solusi yang luar biasa dengan cara yang mudah yaitu Terutama untuk mengatasi keputian Akar bayam ini yang paling bagus adalah akar bayam yang organik Nanti kita bisa menggunakan dua cara Direbus atau kita jus untuk mengatasi keputian Yang pertama akar bayam ini menghilangkan bau Ada pun gejala dari keputian yang sering dialami para wanita Yaitu bau menyengat Yang kadang mengganggu kepercayaan diri dan penampilan Keputian sendiri terjadi karena kurang menjaga pola asupan makanan yang sehat Atau kurang terjaga kebersihannya Untuk mengatasi baunya ini Kita bisa mengkonsumsi jus akar bayam secara teratur sebanyak dua kali dalam sehari Maka bau akibat keputian akan hilang dengan sendirinya Ini akar yang kita ambil Nanti kita cuci bersih dengan air mengalir Ada dua cara tadi yang saya katakan Bisa dipakai jus dan direbus Tapi yang paling bagus sebenarnya dengan cara di jus ya Karena dengan di jus itu Ada beberapa kasiat yang tidak hilang Akibat seperti yang terjadi ketika dipanaskan Akar bayam juga sangat ampuh untuk menghilangkan gatal ya Tidak hanya bau saja Keputian juga bisa menimbulkan rasa gatal Yang kadang menimbulkan luka lecet bila digaruk Untuk mengatasinya Anda tidak dianjurkan untuk menggaruk organ reproduksi Tapi bisa dengan membuat jus akar bayam Dan meminumnya pagi dan sore secara rutin Dan ini untuk penggunaan yang tidak berlebihan Ini sangat aman ya Bahkan belum ada laporan efek samping dari penggunaan jus akar bayam ini Tapi untuk beberapa orang Ada yang lebih cepat Ada yang lambat dalam kasiatnya Mungkin seperti itu laporan sudah banyak Tapi untuk kasiatnya biasanya Ada Dan bisa dibuktikan Setelah akar bayam tadi dipotong-potong diambil Kita cuci dengan air mengalir Pastikan Dicuci bersih ya Jadi kita untuk Menyuci nya kita bisa mengulang beberapa kali Seperti kita cuci Karena nanti kita akan bikin jus ya Jadi pastikan bersih Untuk saran saya Untuk cucian yang terakhir Saran saya Gunakan air hangat ya Ini kita masih menggunakan air dingin Untuk cucian terakhir Gunakan air hangat Untuk memastikan kebersihannya Kasiat selanjutnya dari akar bayam ini Sebagai antibakteri Akar bayam memiliki kandungan antibakteri yang tinggi Dan sangat baik untuk menghilangkan bakteri jahat Yang ada di organ reproduksi Tidak hanya menghilangkan Menghilangkan jus akar bayam Juga dapat meningkatkan bakteri baik pada organ reproduksi Jadi ini berfungsi ganda Menghilangkan dan juga Menjaganya ya Ini akar bayam Yang tadi jadi cuci bersih Kita rendam sebentar dengan air hangat Kemudian kita cuci ulang ya Akar bayam juga ini Mampu membersihkan organ reproduksi Dengan mengkonsumsi jus bayam Akar bayam maksud saya Pagi dan sore Jus akar bayam tidak hanya berfungsi sebagai detok Tapi juga bisa membersihkan organ reproduksi Dari bakteri Ataupun Sisa menstruasi yang dapat Mengakibatkan gangguan di tubuh kita ya Terutama di organ intim kaum hawa Ini jus akar bayam Juga ampuh untuk menjaga Kesehatan organ reproduksi Kesehatan organ reproduksi Sangat penting dan Tidak bisa disepelekan begitu saja Tentunya harus dijaga Dengan tepat Salah satu caranya Yaitu meminum jus akar bayam Secara berkala ya Kalau ini tidak perlu sehari dua kali Hanya kita rutin secara berkala Mungkin seminggu sekali Itu sudah sangat membantu Untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kaum hawa Ini cara yang kedua Ketika kita ingin Tidak suka jus akar bayam tadi Kita bisa dengan cara merebusnya ya Ini kita rebus Untuk ukuran satu gelas Kita hanya memerlukan Setengah ikat ya Jadi satu ikat bayam ukuran yang dipasar Itu biasanya bisa untuk ukuran dua gelas Kaset akar bayam ini juga Mampu menghentikan lendir Ada pun gejala keputian Yaitu munculnya lendir Berwarna bening keputian Hal ini dapat mengganggu Kelembapan organ reproduksi kita Atau kaum hawa Masa sayang Itulah beberapa kesehatan yang luar biasa Dari akar bayam Yang selama ini mungkin tidak berguna Dan kita buang sia-sia ya Ternyata sangat berguna sekali Untuk kaum hawa Terutama untuk mengatasi keputian Kita cara mengkonsumsinya Kita bisa dengan cara di jus seperti ini Atau kita dengan cara direbus Karena untuk di jus mungkin ada beberapa yang tidak suka Karena rasanya agak unik dan aneh ya Tapi untuk direbus Dengan sedikit ditambah gula batu Rasanya akan lebih segar dan nikmat Dan kita bisa mengkonsumsinya secara rutin Untuk pengobatan Kita bisa meminumnya Sehari dua kali Untuk menjaga Mungkin kita bisa melakukan secara rutin Seminggu sekali ya Dari kesehatan akar bayam yang luar biasa ini Untuk membantu mengatasi keputian Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Jangan lupa like dan subscribe Biar kita terus bisa menyampaikan Hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita Menjadi luar biasa Karena tahu ilmunya Sekian terima kasih Jangan lupa like dan subscribe